Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Sultra Senang sekali ya rasanya Pagi ini kembali lagi saya Reskiana Ilyas Bisa kembali Hadir dalam talk show Selamat pagi Sultra Dan seperti biasanya kurang lebih 30 menit Kedepan Tapi kayaknya akan lebih ini Karena narasumber saya pagi ini Sepertinya akan banyak bercerita Tentang hal-hal yang menginspirasi juga Jadi selain beliau akan bercerita Tentang korporat yang saat ini Dia berada di situ Tapi dia akan berbicara juga tentang profilnya tentunya Nah semoga tayangan kita hari ini Bisa menginspirasi lebih banyak lagi Pemuda-pemuda atau mungkin yang ingin memulai usaha Atau mungkin ingin berkarir di bidang Bidang apa ya Bidang apa ya kira-kira ya Kalau begitu langsung saja kita sambut Selamat pagi Bapak Andi Aswan Selamat pagi Leader dari Kala Toyota Pierre Tendean Ya iya Ini kayaknya cabang baru ini ya Pak ya Benar Benar sekali Jadi kita di bulan ini Di bulan Agustus Merilis sub-brand baru Yaitu Kala Toyota Pierre Tendean Wah berarti makin banyak lagi Ini servis Toyota Toyota Kala Kendari ini akan lebih Insya Allah Targetnya kita memang ke depannya Ingin memaksimalkan potensi kendari Dan juga benar-benar Memberikan pelayanan maksimal Kepada masyarakat kendari Kalau kita istilahnya Kala Friends Oh Kala Friends Kala Friends Oke Apakah Anda termasuk Kala Friends? Semoga ya Oke Pak selamat pagi Selamat datang di Talkshow Selamat Pagi Sultra Siap Selamat pagi Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Teman-teman di rumah juga jangan lupa ya Jaga kesehatan Tetap jaga imun Tetap bahagia Dan juga jangan lupa selalu Menerapkan protokol kesehatan Benar sekali Iya betul Nah Pak kita mungkin akan langsung ngobrol-ngobrol ya Boleh Sebelumnya mungkin Mungkin enak nih kalau kita ngobrol Karena tak kenal maka tak sayang ya Katanya Harus seperti itu Betul sekali Ya nah Pak mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak Profil Bapak dulu nih seperti apa Begitu Memulainya dari mana Terus Tapi kalau saya lihat Bapak ini masih Masih muda begitu ya Oh kelihatannya masih muda ya Oh kelihatannya masih muda ya Alhamdulillah berarti Umum sekarang berapa Pak? Saya jalan tiga empat Tiga empat Oke Jauh beda sama saya ya Tapi masih kelihatan muda ya Alhamdulillah Alhamdulillah Karena happy terus Betul Nah itu yang penting ya Berarti sebenarnya usia 34 tahun ini Menduduki posisi sebagai leader Begitu di sebuah korporat Itu tentunya Luar biasa dong ya Maksudnya Jenjang karir Di usia ke 34 tahun itu Mohon maaf Tapi mungkin masih banyak mungkin yang Yang mungkin masih staff biasa Dan segala macam Tapi di usia 34 tahun Luar biasa Sudah memimpin Sudah menjadi leader di salah satu korporat besar Begitu di Indonesia Nah Pak Mungkin bisa diceritakan nih Ini sebenarnya kalau dipikir Rising star sih sebenarnya ya Ini untuk mencapai posisi Ini tuh seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan begitu Oke Jadi saya perkenalkan diri dulu Saya Andi Aswar Kebetulan lahir di Kabupaten Bone Jadi seberang pulau Seberang pulau kendari Dan lahir kurang lebih 33 tahun yang lalu Sementara jalan 34 ini Saya memulai karir itu di Haji Kala di tahun 2013 Dan sebelumnya di Haji Kala Saya sudah bekerja juga di beberapa perusahaan Yang cukup besar juga Namun saya menemukan sebuah peluang yang besar Itu ketika di Haji Kala Atau yang sekarang ini yang kita kenal Kala Group Spesifiknya Kala Toyota Seperti itu Dan di Kala Toyota Itu cukup profesional Jadi perusahaan Salah satu perusahaan di Sulawesi Selatan Atau bahkan di Sulawesi Yang bisa kita katakan bahwa perusahaan besar Dan memiliki Management yang cukup baik Dan cukup profesional Walaupun based onnya adalah perusahaan keluarga Oh iya betul ya Secara basic kan harusnya Kalau namanya perusahaan keluarga Biasanya identik dengan ya Untuk mengisi Apa namanya Post-post yang Penting itu Pasti akan ada Keluarganya ini Keluarganya ini Tapi alhamdulillah Kala Toyota ini Cukup profesional Dan memberikan kesempatan kepada kita semua Karyawan dan Pegawainya untuk Aktif dan berkontribusi Secara produktif Seperti itu Dan memang dengar-dengar di Kala Group ini sendiri Mereka memilih Apa Talenta-talenta Dan potensi-potensi terbaik ya Pemuda-pemuda dari Indonesia tentunya Dan itu Ini Apa Berlaku untuk seluruh Seluruh perusahaan Atau seluruh cabang Di Kala Group sepertinya Benar sekali Karena memang maksudnya Beberapa Tahun yang lalu Saya juga maksudnya Sempat begitu mengenal Beberapa teman-teman Yang ada di sana Mereka memang cukup Mereka mengatakan seperti itu Bahwa kita bisa dapat Kesempatan yang besar sekali Di sini Peluang untuk jenjang karir Yang Terbuka luas Terbuka luas Sangat profesional Dan juga memang Kami sebagai karyawan Merasa Mungkin seperti itu Karena Basicnya kekeluargaan juga Positifnya Adalah Mereka Maksudnya Bersama karyawan itu Memang betul-betul ini Betul-betul Merasa karyawan itu Memang seperti Satu keluarga Wah luar biasa Ini Kala Group Beri tepuk tangan dong Luar biasa Ya pagi ini Tentunya Energi-energi positif Dari korporat-korporat besar Ini akan kita ambil Dan juga Energi positif Dari seorang Talenta muda Seorang leader Dari Kala Toyota Pia Retendian Untuk Kala Toyota Pia Retendian Saat ini Sudah berapa lama Pak? Nah Jadi Saya sedikit bercerita Awal Daripada Dibentuknya Akhirnya rilis Namanya Kala Toyota Tendian Jadi sebelumnya itu Di kendari ini Hanya ada Satu dealer Yaitu namanya Kala Toyota Ahmad Yani Ya Kala Toyota kendari Cabang Ahmad Yani Nah Karena Yang namanya Pembeli mobil Semakin hari Semakin banyak Ya Tentunya hal ini Manajemen melihat Peluang besar Makanya Sebelum dirilis Projek ini Atau Dibentuknya Subbrand baru ini Itu dibuatlah Beberapa Pos-pos penjualan Konsentrasinya adalah Bagaimana bisa Memaksimalkan Potensi kendari Yang besar ini Untuk bisa Memaksimalkan Penjualan Makanya dibuka Pos penjualan Ada di Konawe Konawe Utara Konawe Selatan Terus Ada juga di Konawe Kepulauan Kan Ada juga Karena Semua kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Secara khusus Yang sifatnya Cukup jauh Dari jangkauan Kota Itu tidak terakses Makanya Dibuatlah Pos-pos penjualan Untuk menjangkau Masyarakat Yang juga ingin Melakukan pembelian Mobil Tapi Tidak mau Dan tidak mau Repot lagi ke kota Tidak harus jauh-jauh ya Mesti datang ke kota Apalagi memang Tantangan kita Di Sulawesi Tenggara ini Cukup banyak Daerah-daerah Kepulauan Masih Agak sulit Untuk dijangkau Atau Masyarakat Masih Cenderung Berpikir Dua kali Untuk ke kota Untuk Hanya mungkin Sekedar belanja Atau seperti ini Semoga Kalau Toyota Bisa Bisa Memfasilitasi Hal-hal Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Sulawesi Tenggara Tentunya Nah berarti Salah satunya Basic Apa Strong Y Sebenarnya Apalagi namanya Kalau di tagline-nya kita Itu Di Kala Toyota itu Tagline-nya Semua lebih mudah Jadi kami Apa namanya Menerapkan konsep Bagaimana Memberikan kemudahan Kepada pelanggan-pelanggan Toyota Dalam hal ini Kala Friends Agar bisa Mendapatkan Fasilitas Informasi Dan juga Banyak hal Tentang Produk Kala Toyota Itu dengan Akses yang Lebih mudah Seperti itu Berarti itulah Juga sebenarnya Yang mendasari Munculnya Kala Toyota Tendian ini Ya Untuk memfasilitasi Tentunya Warga kendaraan Yang memang kebutuhan Untuk kendaraan itu Sudah semakin Meningkat Jadi Tadi kan Saya sudah jelaskan Basic-nya Nah akhirnya Karena Apa namanya Pertumbuhan Pembeli Atau peminat Kendaraan roda 4 Di kendari ini Meningkat pesat Maka dari itu Manajemen memutuskan Untuk Mentrial Sub-brand baru Yaitu namanya Kala Toyota Pire Tendian Nah untuk saat ini Kami konsentrasinya Fokus Untuk penjualan Di sana Dan backup service Mobile Namun Kedepannya Tidak menutup kemungkinan Apabila Apa yang kita targetkan Dari Pire Tendian ini Bisa tercapai Ya Itu akan Dijadikan sebagai Brand Yang Apa namanya Benar-benar Sudah authorize Ya Kalau di Ahmadiyani kan Sudah lengkap nih Ada sales Ada service Ada Ada bengkel Untuk perawatan berkala Dan juga kita ada repair Namanya body repair Jadi di bengkel itu ada dua Bukan cuma service saja Tapi juga ada body repair Karena terkadang Kendaraan-kendaraan kita Yang defect Atau Habis kecelakaan Kesulitan cari bengkel Yang standar Pabrik Nah makanya Kala Toyota Kendari Juga menyiapkan itu Nah kalau untuk di Kala Toyota Tendian Itu proyeknya Lebih spesifik Kita konsentrasinya Bagaimana Meningkatkan volume penjualan Dan memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Kendari Ini secara khusus Dan Pire Tendian itu Lebih konsent Kepada Big market Jadi secara analisa Kita melihat Peluang besar Di kota Kendari Ini ada beberapa Kecamatan yang memang Secara Spesifik Marketnya cukup besar Dan juga ada beberapa Kabupaten Secara khusus Contoh Saya ambil Konawi Selatan Itu market Pembeli mobilnya juga Cukup besar Itulah yang kita tangkap Jadi Memang Pire Tendian seperti yang Bapak bilang tadi Bahwa ini untuk Apa Ini big market Jadi memang Akan ke Konsentrasi kita Lebih kepada Bagaimana memaksimalkan Ya Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Seperti Nah ini Akan Banyak lagi nih ya Yang akan kita gali-gali Nanti kita jelaskan Lebih dalam lagi Dari Pak Andi Aswar Secara pribadi Dan juga tentunya Secara korporat Dari Kala Toyota Group Ini ya Tapi sebelumnya Kita akan Iklan dulu Kita Jangan kemana-mana Setelah Kita akan kembali lagi Sayang Oh cintaku Apakah aku teriak-teriak Kayak lagi tinggal di hutan saja Apakah aku teriak-teriak Itu HPku Sudah 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 Saya berangkat menurut saya kerja ya Yuk pergi, cari kini tawang bayi-bayi Supaya bisa beli mobil Bapak aku di rumah itu ya Astaga, hari ulang tahunnya Pak listrik ini hari Ini kini saya dapat hari ya Pasti itu mobilnya itu Rusak, rusak, kok rusak Sayang, sini Bi Apa? Kok selinggu, Top? Kita dapat hadiah mobil dari Maxill Saya percaya Betulan, Hai, sini Bi kita berfoto Halo, Pak Bagaimana perasaannya memanangkan hadiah dan gelegar Maxill? Astaga, mobilku Halo, 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 Halo Terima kasih.